dan bisa kita lihat ya tulur ya tanggulnya seharusnya ini ke arah kesana itu tulur arah kesana agak nyerong gitu ya sebenarnya seharusnya dan ini malahan dipersempit ini tulur jadi kalau terjadi penambahan depit air dari sana dari atas sana ini akan nabrak ini tulur malahan bukan bukan airnya belok kesana malahan ini akan nabrak nantinya gak tahunya ini alirannya lewat disini tulur malahan ini tinggian disini loh daripada yang desa belah ujung barat sana jadi kalau sekilap dilihat dari sini ini jembatannya rata tulur ya kan ya rata ketimbun karena untuk materialnya itu lebih tinggi daripada jembatannya karena ini juga ini warga sumber kacar tulur jadi mencari pakan kambing itu di wilayah dusun sumber langsep jika jembatan ini tidak dibangun jadi untuk warga dusun sumber kacar dan warga yang luar daerah sumber langsep juga itu bingung kesulitan juga harus setiap kali mencari pakan ternak harus nyebrangi sungai kayak gini ya ya kalau kecil ini sih gak masalah takutnya kalau musim penghujan jadi bisa terjadi banjir lokal ya bisa terjadi banjir larsmeru itu yang ditakuti ini saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tulur berjumpa lagi di channel juga seri tv kali ini saya berada di jembatan sumber langsep yang mana jembatan sumber langsep tadi malam itu sempat jebol ke sana ya ke jebol ke sebelah timur itu airnya ada di sana bekasnya untuk saat ini alirannya diarahkan ke sana nah ini tulur ini alhamdulillah jembatan baru kali ini baru tadi ini dilewati warga yang sebelumnya warga lewat di bawah sana bawah ya sebelah bawahnya jembatan ini lewat bawah jebrang sungai dan untuk saat ini lewat di atas jembatan karena untuk aliran sendiri debit airnya itu lumayan cukup besar tulur enggak ada getaran cuma air hujan saja tadi malam sempat banjir dan warga jembatan sumber langsep tidak bisa lewati aliran karena jembatan ini masih ditutup alhamdulillah untuk saat ini sudah dibuka ya untuk jembatan sumber langsep sudah dibuka dan bisa kita lihat ya itu di bawah kolom jembatan sendiri itu sangat dangkal sekali dan itu kurang lebih setengah meter saja tulur itu kalau enggak segera dibuka itu lubang dari jembatan kolom jembatan ini akan buntu dan bisa kita lihat ya tulur ya tanggulnya seharusnya ini ke arah ke sana itu tulur arah ke sana agak nyerong gitu ya sebenarnya seharusnya dan ini malahan dipersempit ini tulur jadi kalau terjadi penambahan depit air dari sana dari atas sana ini akan nabrak ini tulur malahan bukan airnya belok ke sana malahan ini akan nabrak nantinya oke update terkini ya di jembatan sumber langsep semoga jembatan ini aman karena jembatan untuk saat ini sudah selesai proses pembangunannya yang mana untuk kemarin ini sempat diadakan atau dibangun pengecoran saja bagi settingnya masih belum dilepas ini itu di ujung sebelah barat untuk cuaca dalam beberapa hari terakhir ini sekitar 4 harian ini sudah mulai turun hujan gak tahu ini kayaknya musim penghujan itu cuacanya sudah menduk banget ya mendung dan puncak semeru ada di sebelah sana puncak semerunya ada di sebelah sana untuk saat ini semeru tertutup kabut disini cuacanya agak gerimis tipis-tipis oke kita lihat lebih dekat lagi dari sebelah sisi selatan untuk jembatan kali ini semoga jembatan ini aman dari terjangan Badilar Semeru walaupun dangkal ya gak gak apa-apa yang penting sudah tersambung kasian masyarakat warga dusun sebulan sebulur harusnya berangi sungai ini kalau gak ada jembatan ini ya seharusnya memang ditinggikan ya seharusnya tapi kalau ditinggikan kayaknya agak memperlambat proses pembangunan jembatan ini tulur dan waktunya juga ini mepet dengan musim hujan jadi ini diusahakan untuk tersambung dulu tulur oke kita lihat dari posisi sebelah sisi selatan sana tulur ya ini ini proses pemasangan BBG Sting yang kemarin dicor ini tulur masih belum dilepas ini sudah di uji coba tulur jembatannya semakin dangkal ini semakin dangkal banget ini tulur alirannya si kecil kalau enggak terjadi hujan semoga aman terkendali seperti ini tulur penampakan dari sebelah sisi selatan jembatan sumber langsep ini ditanggul karena yang tadi malam tadi malam sempat jebol ke sini bekasnya ini jebol ke sini dan mengarah ke sana ya memang ini sudah alirannya sebenarnya tulur karena bisa kita lihat sendiri dari sana lurus lurus kesini memang itu lurus kesini jadi kayaknya agak percuma memindah aliran lahar semeru karena banjir lahar semeru itu sangat kuat sekali walaupun banjir lahar hujan juga itu banjir lokal itu sangat kuat sekali karena membawa material seperti pasir dan batu seperti ini tulur bukan murni air saja jadi kalau banjir semeru itu kuat kuat banget seperti ini penampakan jembatan sumber langsep tulur yang mana sebenarnya tidak 100% sudah selesai jembatan ini karena masih belum terlepas untuk bekisting di sebelah sisi timur dan di sebelah sisi barat juga masih belum dilepas yang sebelah sisi barat itu jembatan yang lama yang mana jembatan ini direnovasi karena agak bengkok yang kena terjangan banjir di bulan julie kalau enggak salah itu yang sempat di ini yang ini putus ini bengkok dan alhamdulillah untuk saat ini pembangunannya ya dikatakan selesai selesai lah tulur karena sudah dilewati oleh warga dusun sumber langsep tapi kalau terjadi banjir ya jangan menyeberang dulu ya imbawan bagi warga dusun sumber langsep jangan menyeberang dulu kalau terjadi banjir karena untuk lokasi jembatan sendiri ini jauh dari pandangan jauh dari pandangan karena kalau dari timur sana aliran disini enggak kelihatan takutnya ada susulan apa-apa itu ya jadi kalau terjadi banjir jangan nyeberang dulu jangan lewat jembatan dulu karena jembatannya udah kita bisa lihat sendiri dah angkal banget dan ini bisa-bisa ketutup ini bisa-bisa ketutup karena material diatasnya itu banyak sekali batuan besar-besar itu itu batuan besar-besar banyak sekali disana dan bisa jadi ini akan menutupi kolong jembatan ini kalau enggak segera dibuka untuk kolong jembatan yang hampir menutupi jembatan baru ini oke kita lihat terus ya untuk penyudetan ini bukan pembangunan kalau pembangunannya sudah selesai untuk penyudetan aliran Larsemeru semoga untuk minggu ke depan ataupun bulan ke depan masih aman terkendali untuk cuaca masih bisa dikendalikan dan masih dalam keadaan kondusif ya telur karena 4 hari ini 4 hari kalau enggak 3 hari 4 hari cuacanya mendung pekat dan hujan juga cukup teras hujannya pun itu terjadi ketika malam hari enggak siang kalau siang biasanya gerimis kali ini malam hari jadi untuk warga di sekitaran lereng semeru itu harap paspada jika terjadi hujan yang cukup lebat jangan sepelekan informasi yang rekan-rekan berikan yang di atas dari pos cura kopoan dari jembatan geladak kera dan kami juga di wilayah juga sehari ini akan berusaha untuk memberikan informasi yang update mengenai aliran-aliran di sekitar lereng-lereng semeru ini yang pastinya di jalur semeru oke kita lihat kita pantau di sebelah ujung selatan di pas aliran di tengah-tengah aliran semerunya ini kita lihat di sebelah ujung sana seperti apa ada angkalnya oke kita lanjut disana seperti ini penampakan dari sisi utara jembatan sumber langsung ini saya di aliran cuma setengah meter kolom jembatan ini hampir ketuk-tuk jadi ya kalau gak segera dibuka ini ya bisa-bisa ini akan tersumpat kalau sampai tersumpat ini bisa-bisa juga ini melompati jembatan ini nantinya ini udah dangkal banget kalau dilihat dari bronjong sana ini jembatan ini sekilas tenggelam seperti nampak jembatan di bawah tanah dangkal banget ini saya akan mendekati ya ini telur saya merunduk aja udah enggak enggak gitu kelihatan ya kebawah aja hp-nya dan kawat-kawat buat cor itu juga masih belum sempat dievakuasi telur ini banyak sekali kawat disini ya buat ngecor kemarin yang buat ngecor ini masih belum bisa dievakuasi karena bagetnya juga baget bego itu enggak bisa masuk ke sini tulur ini banyak sekali kawat disini tuh kesana itu banyak itu dan di sebelah sisi sana itu juga kawat ini kawat ini tulur banyak disini yang kependam kawatnya enggak tahu kalau besinya masih ada enggak karena sempat bisa diambil kalau enggak salah ada tujuh batang besi baja oke kita lihat penampakan dari sisi agak lebih jauh dikit di tengah aliran lars merunya seharusnya aliran ini lewat di apa aliran ini lewat yang rendah bukan malahan lewat yang tinggi untuk air padahal untuk aliran yang rendah ada di sebelah ujung barat sana enggak tahunya ini alirannya lewat di sini malahan tinggian di sini daripada yang di sebelah ujung barat sana jadi kalau sekilaf dilihat dari sini ini jembatannya rata ya kan ya rata itu kalau dari sini ini rata jadi memang jembatan ini dulunya ketimbun karena untuk materialnya itu lebih tinggi daripada jembatannya karena ini dibangun jadi digali dulu jembatan digali setelah itu disambung lagi jadi inilah penampakannya yang sekarang ini warga sumber kacar dulu jadi jadi mencari pakan kambing itu di wilayah dusun sumber langsep jika jembatan ini tidak dibangun jadi untuk warga dusun sumber kacar dan warga yang luar daerah sumber langsep juga itu bingung kesulitan juga harus setiap kali mencari pakan ternak harus nyebrangi sungai kayak gini ya ya kalau kecil ini sih enggak masalah takutnya kalau musim penghujan jadi bisa terjadi banjir lokal bisa terjadi banjir larsmeru itu yang ditakuti ini saja sudah masuk ke musim hujan jadi agak waspada juga selalu hati-hati bagi para penambang di sekitaran lereng semeru khususnya di wilayah dari pusat dari curakoboan dan di bawah jembatan geladak perak di kebun deli dan juga jugosari bagu dan rojok itu harus waspada karena material yang berada di atas itu beberapa kali semeru mengeluarkan guguran awan panas yang masih mengendap jadi diharapkan untuk selalu hati-hati dan waspada jika terjadi hujan yang cukup lebat di puncak jadi diharap untuk selalu mencari informasi di saat cuaca tidak baik oke seperti ini kondisinya jembatan super langsep jadi cukup dulu informasi yang saya berikan semoga bermanfaat untuk kita semua kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh